Halo Halo berjumpa kembali dengan saya di Opsilagni pada semangat kali ini saya akan memberikan tutorial cara setting game PSP terbaru Oke langsung saja kita ke tutorialnya kita ke sistem kita roba dulu bahasanya ke Indonesia ya selanjutnya kita ke grafis di grafis ini kita ke punya grafis Nah di sini ada Open gel dan pulukan di sini kalian pilih Open gel aja Oke selanjutnya kita ke resolusi pelukisan ya di sini kalian pilih dua kali PSP kalau satu kali PSP itu HP kentang ya guys tapi kalau HPnya lebih besar bisa kalian dua kali PSP aja Nah di sini sebagai contoh saya pilih dua kali PSP pelukisan perangkat lunak di sini kalian jangan centangkan untuk resolusi tampilan kalian pilih resolusi asli aja untuk PS CNC nya kalian centangkan untuk layar penuh kalian centangkan juga penyusuan total letak tampilan kalian klik lalu peregangannya kalian centangkan dan untuk landscape nya pilih landscape ya untuk rotasinya kalian skip aja di sini untuk pembelteran pasca layarnya kalian pilih linier untuk sedarnya kalian pilih warna natural tidak kabur ya Oke kita kembali selanjutnya sini ada ganti teksturnya bila mana kalian bola bisa ganti teksturnya ya centangkan aja kalau kalian main game bola ya guys untuk lewati laju bingkai kalian pilih Hai dua aja untuk jenis lewati laju bingkai kalian pilih person FVS untuk lewati laju bingkai secara otomatisnya kalian centangkan nah disini untuk kecepatan alternatif kalian kosongkan diatasnya lalu kalian oke kecepatan alternatif 2 di sini kalian kosongkan diatasnya lalu kalian centangkan non-aktifnya Hai lewati epek penyangga disini jangan centangkan nah disini ada non-aktif pemusnahan ya di sini kalian kalian jangan centangkan segit GPU kalian pilih tidak bawaan ya guys untuk silau lensanya kalian pilih Hai otomatis bawaan aja Hai pelambatan pendapatan tekstur mempercepatnya disini kalian centangkan kualitas kurpa disini kalian pilih menengah aja perintah grafis penyangga disini kalian pilih hingga dua aja ya guys Hai transformasi perangkat keras kalian centangkan pengkulitan perangkat lunak kalian centangkan juga ya guys Hai pengujian perangkat keras kalian jangan centangkan untuk tekstur sedarnya kalian pilih mati pilih aja jenis skala atas kalian pilih xbr-jet tingkat skala atas kalian pilih mati Hai deposterisasi nya kalian jangan dicentangkan pemfilteran disini kalian pilih 16 kali filter teksturnya kalian pilih linier Hai penyaring tekstur 2 yang cerdasnya kalian jangan dicentangkan kita scroll ke bawah di sini ada resolusi efek lebih rendah kalian pilih seimbang aja atau aman ya guys bisa kalian pilih aja aman atau seimbang di sini saya pilih seimbang aja oke segitu aja ya dari saya semoga bermanfaat dengan video kali ini sampai jumpa di tutorial berikutnya hai hai